Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Capkini 6. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya, untuk berbagi kebahagiaan dengan mengikuti serial ini. Ferit pergi meninggalkan Seiran berdua dengan Yusuf. Seiran menolong Yusuf untuk berdiri. Seiran berkata Yusuf menyakiti Seiran. Seiran menyuruh Yusuf balik ke desa dan melupakan Seiran. Seiran menyusul Ferit, tapi Ferit tidak ada di mobil. Abidin bilang Ferit berjalan untuk menenangkan diri. Sesampai di rumah, Seiran ingin mengatakan sesuatu kepada Ferit. Bahwa apa yang dilihat Ferit disana tidak seperti yang Ferit pikir. Seiran minta maaf kepada Ferit. Seiran bilang ia terpaksa bertemu Yusuf. Ketika Ferit datang, Seiran sedang bertengkar dengan Yusuf. Itu adalah pertemuan Seiran dengan Yusuf yang terakhir. Ferit berkata Seiran ada di Istanbul. Seiran adalah Seiran Orhan. Mengapa tidak mengerti juga? Ferit bilang Seiran adalah pembohong. Ferit berteriak. Mengapa Seiran tidak mengatakan sesuatu? Seiran ketakutan. Tangannya memegang bajunya dengan erat. Gemetar. Ferit mengatakan ia benci dirinya karena Seiran. Ferit dan Seiran dipanggil oleh Halis dan ditanya. Mengapa Ferit mengusir tamu dari desa yang datang ke rumah? Orang itu adalah bekas kekasih Seiran. Ferit memegang tangan Seiran yang berdiri gemetaran. Ferit berkata. Mengapa Ferit memegang tangan Seiran dengan erat? Kalau apa yang dikatakan Halis itu benar? Seiran setuju dengan perkataan Ferit dan minta maaf atas apa yang terjadi pada Halis. Ferit berbisik kepada Seiran. Ia ada di sini untuk Seiran. Halis minta agar Seiran menaikkan kepalanya. Jika Seiran percaya diri, jika Ferit percaya Seiran, maka Halis akan percaya kepada Seiran. Setelah keluar dari kamar Halis, Ferit melepaskan pegangan tangannya dengan Seiran. Seiran mengucapkan terima kasih kepada Ferit. Tiba-tiba Ferit jatuh. Seiran segera menolongnya. Seiran menelpon Abidin menanyakan apa yang harus dilakukan. Ferit mau pingsan. Seiran memegang tangan Ferit dan minta maaf. Semuanya disebabkan oleh Yusuf. Abidin datang dan menusukan jarum suntik berisi insulin. Kondisi Ferit kembali normal. Seiran disuruh Abidin untuk mengelap wajah Ferit. Sultan membawa makan malam untuk Ferit dan Seiran. Ferit mengeluh kepada Seiran kalau Halis mengawasi Ferit. Seiran bilang ia tidak ingin terjadi seperti ini dan sudah minta maaf beberapa kali kepada Ferit. Seiran memujuk Ferit untuk makan karena Ferit belum makan sejak pagi. Ferit tersenyum senang diperhatikan Seiran seperti itu. Pagi harinya Seiran terbangun mendengar HP-nya berbunyi. Ferit minta agar perbuatannya ditutup oleh Seiran karena ia masih di luar. Tidak seorang pun boleh tahu kalau Ferit ada di luar. Benar saja tidak lama Latif datang dan ingin bertemu dengan Ferit. Seiran berbohong kalau Ferit ada di kamar mandi. Latif bilang Halis minta sketsa yang dibuat Ferit. Seiran melihat skets yang dibuat Ferit belum selesai. Seiran menyelesaikan skets yang dibuat Ferit. Abidin datang menemui Seiran dan mengajak Seiran untuk membawa Ferit masuk rumah dengan bantuan Sultan. Ferit memuji bakat yang dimiliki Seiran. Mulai sekarang Seiran akan menggambar. Ferit mengucapkan terima kasih atas bantuan Seiran. Seiran mendapat telepon dari Sunnah kalau Yusuf masih mengharapkan Seiran kembali keperlukan Yusuf. Seiran berkata ia sudah tidak mempunyai tenaga lagi menghadapi masalah Yusuf. Tak lama Asuman memberitahu Seiran kalau ayahnya akan datang untuk makan malam bersama dengan keluarga Orhan. Fuad belum bertemu dengan orang tua Seiran. Sunnah senang diberitahu Seiran akan makan malam. Sunnah mengatakan ini adalah pertama kalinya ia pergi ke restoran untuk makan malam. Seiran mencoba baju yang dibelikan ibu Ferit, Gulgun. Dengan tersenyum nakal, Ferit memuji penampilan Seiran yang cocok memakai baju itu. Ferit sudah melakukan yang terbaik di depan keluarga Seiran. Seiran juga harus melakukan hal yang sama seperti yang Ferit lakukan. Untuk kedua kalinya, Ferit memuji penampilan Seiran dengan pakaian yang cocok untuk Seiran dan memuji kecantikan Seiran. Seiran mendapat SMS kalau ibunya tidak dapat datang. Kasim dikenalkan dengan Fuad. Seiran membawa Sunnah ke toilet dan berkata ia tiba-tiba merasa bersalah. Sunnah berkata, Yusuf bilang ia mencintai Seiran dan Seiran mencintai Yusuf. Lebih baik Seiran duduk di rumah dan semuanya tenang. Keluarga Ohan tidak akan mengizinkan Seiran kuliah ke universitas. Mengapa Seiran menjadi lugu? Ferit memukul Yusuf dan Ferit memilih Seiran ketika melihat Seiran di Gasyantep. Sunnah menegaskan, Ferit jatuh cinta kepada Seiran, tapi Ferit belum mengerti. Seiran ngomel, bagaimana Ferit tahu apa cinta itu? Jika Seiran menjadi Ferit, ia tidak akan melakukan ini kepada kekasihnya, Pelin. Seiran merasa menyesal untuk kekasih Ferit. Seiran dan Sunnah tidak tahu kalau Pelin ada di salah satu kamar toilet sedang mendengarkan percakapan mereka. Tiba-tiba, Pelin mendekati meja makan dan menyapa Ferit. Gulgun mengenalkan Pelin, putri Omer, kepada Ohan. Ferit langsung melihat wajah Seiran. Gulgun mengenalkan Pelin, teman kuliah Ferit, kepada Seiran. Ferit dianggap sebagai kakak Pelin. Gulgun juga mengenalkan Seiran sebagai menantunya dan istri Ferit kepada Pelin. Seiran berkata, ia sudah kenal Pelin dan sudah bertemu sebelumnya. Fuad menerima telepon bisnis dari Paris. Ayah Seiran menyuruh Sunnah untuk membantu Fuad menjawab teleponnya. Seiran melihat Pelin pergi ke toilet. Tidak lama kemudian, Ferit minta izin untuk pergi ke toilet juga. Seiran mengajak Sunnah untuk mengecek Ferit. Seiran dengan emosi mengatakan, gadis yang datang ke meja tadi adalah kekasih Ferit. Seiran melihat Ferit dan Pelin berciuman bibir. Seiran marah kepada Ferit. Laki-laki macam apa Ferit ini? Mengapa Ferit tidak menghormati keluarga Seiran? Jika Ferit ingin semuanya tahu, Seiran minta Ferit dan Pelin duduk di meja dan memberitahu semua orang. Sunnah datang dan mendengar Pelin mengatakan, apakah Seiran berfikir ia telah menikah dengan Ferit? Mengapa kata-kata Seiran begitu murahan? Sunnah memanggil Seiran dan Pelin untuk kembali ke meja. Sunnah mendekati Pelin dan menarik rambut serta menekan muka Pelin. Mengapa Pelin menyebut Seiran murahan? Seiran adalah gadis yang manis, tetapi Sunnah tidak. Sunnah mengancam akan memukuli Pelin dan Pelin akan menghabiskan banyak uang ayahnya untuk operasi bedah plastik. Sunnah tidak ingin Pelin menyentuh Seiran lagi atau Sunnah akan menghancukkan Pelin. Fuad minta kepada Kasim agar Sunnah dapat menolongnya. Sampai Fuad dapat pegawai baru. Kasim bilang, Sunnah akan membantu Fuad di perusahaan. Pekerjaan orhan adalah pekerjaan Kasim. Uang orhan adalah uang Kasim. Setiba di rumah, Halis memanggil Ferit dan mengatakan, Master Najib menyukai sketsa gambar Ferit. Halis memuji setelah ia untuk pertama kalinya sketsa dari salah satu keluarga Halis berhasil diciptakan. Halis memeluk Ferit dan mengucapkan selamat. Setiba di kamar, Seiran bertanya, mengapa Ferit memanggil Pelin ketika ada ayah dan Sunnah dan datang ke meja makan? Ferit bilang, ia tidak tahu Pelin akan datang. Hari ini adalah perayaan tahun ketiga, Ferit bersama Pelin. Pelin memberikan kejutan. Mengapa Seiran stres dengan kejadian ini? Seiran bilang Ferit marah ketika ia bertemu Yusuf. Tapi Ferit dapat melakukan apa yang Ferit inginkan. Sketsa gambar ini adalah pekerjaan dan hasil tangan Seiran. Jika Ferit ikut campur urusan Seiran, maka Seiran akan ikut campur juga urusan Ferit mulai dari sekarang. Jika Seiran tidak dapat berkencan dengan Yusuf, maka Ferit juga tidak bisa berkencan dengan Pelin. Ini adalah perjanjian antara Ferit dan Seiran. Setiap waktu Ferit pergi ke Pelin, Seiran akan pergi ke Yusuf. Dengan muka nakalnya, Ferit bilang Seiran pelan-pelan mulai jemburu kepadanya. Seiran mulai menekan Ferit. Esok paginya, Ferit memberitahu Seiran kalau hasil ujian masuk universitas diumumkan hari ini. Ferit mendengarkan audio misik dari Yusuf yang memberitahu kalau hasil ujian Seiran lebih baik daripada yang diharapkan. Seiran bisa masuk ke universitas terbaik. Akhirnya, Ferit menyetujui perjanjian yang dibuat Seiran. Pelin akan keluar dari hidup Ferit dan Yusuf akan keluar dari hidup Seiran. Ferit serius menerima tawaran Seiran. Sewaktu makan pagi, semua mengucapkan selamat kepada Seiran atas keberhasilannya dalam ujian. Ferit berkata Halis menginginkan seorang cicit. Ferit berbohong berkata ia dan Seiran juga ingin mempunyai anak. Pertama yang akan dilakukan Ferit adalah mempunyai anak dahulu. Halis tersenyum senang karena Ferit sudah mengambil keputusan yang benar. Halis juga memuji Seiran sebagai menantu di rumah ini. Rumah adalah tempat menantu untuk belajar. Universitas dan pekerjaan tidak begitu penting. Ferit dan Seiran tidak mengecewakan Halis. Sesudah makan, Seiran marah sekali kepada Ferit. Mimpi satu-satunya dalam hidup ini adalah belajar. Mengapa Ferit tidak mengerti? Perjanjian dibatalkan. Tidak ada kontrak. Terserah Ferit mau bertemu dengan siapa dan di mana. Seiran berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Dan Seiran tidak akan melihat siapapun. Seiran minta Ferit untuk mengatasi situasi ini. Tiba-tiba Latif memberitahu Ferit dan Seiran untuk datang ke kantor Halis. Seiran menegaskan ia akan melakukan apapun yang Ferit katakan. Karena satu-satunya tujuan hidup Seiran adalah belajar. Ferit dan Seiran datang ke kantor Halis. Dan kaget melihat Yusuf ada di situ. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.